Sudah di live kan? Ya kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Senin. Tanggal 30 Mei tahun 2022. Merdekati akhir Mei ini. Cepat banget sih ya. Sekarang sudah akhir Mei mau ke Juni. Waduh. Kenapa lagi ini Kak Ina? Anak yang mana ini yang mau ke rumah sakit? Sehat-sehat ya? Aduh. Banyak yang sakit Kak Amir. Banyak yang melaporkan sakit. Sehat-sehat ya? Ya sehat-sehat ya. Jujuku juga sakit. Ayyay. Sakit apa? Ada infeksi sih. Cuma alhamdulillah udah tertangani ya. Umur berapa? Umur satu tahun. Aduh. Saya dulu dua anak saya itu kan semuanya step gitu ya. Suka step kenjang ya? Kenjang demam. Kalau Deli lebih kuat. Raka itu baru naik 37 aja sudah terkejauh. Jadi mamanya kalau udah mulai dia agak hangat itu kan senjatanya obat penurun panas ya. Karena dokternya bilang kalau tiga kali diberikan nggak turun ya segera lari ke saya. Karena keburu kenjang ya. Ini jadi teralihkan. Biasalah ya orang adik-adik kan gitu ya. Sedikit aja langsung teralihkan. Dan pagi ini kita bertemu dalam kultur parenting pagi. Saya hendak mengingatkan teman-teman bahwa kami juga menyiarkan kultur parenting pagi ini secara live. Walaupun secara live teman-teman bisa search lagi ya. Di kultur parenting. Di youtube kultur parenting. Nanti kalau ada. Dan sebentar lagi kami akan mengelompokkan judul-judul. Ini sudah dua tahun Pak Kamir. Jadi judulnya sudah banyak. Kami akan mencoba mengelompokkan sesuai dengan tema besarnya. Dan teman-teman bisa mengakses nanti ya. Dan kami juga menyediakannya di Spotify. Jadi tidak hanya di youtube. Jadi kalau teman-teman aduh youtube itu susah kak. Itu anak saja kan nggak boleh youtube. Teman-teman bisa pasang di Spotify ya. Di podcast kami dengan judul yang sama kultur parenting. Saya tidak mengubah apapun. Apa yang dibicarakan di tempat ini dipindahkan langsung oleh Kak Deli. Dalam bentuk podcast ya di Spotify ya. Jadi silahkan ya. Sudah saya sediakan begitu banyak akses. Anda juga boleh menjadi anggota kami. Dengan 150 ribu per tahun. Anda mendapatkan semua kenyamanan tersebut. Walaupun nggak bayar juga dapat gitu ya Kak Dokter ya. Tetapi dengan Anda membayar. Anda mendukung perkegerakan kami melakukan kegerakan parenting. Dan pagi ini karena seperti janji saya kultur parenting itu adalah sebuah wadah di mana teman-teman bisa memilih dan memilah ragam parenting yang sesuai dengan visi dan misi keluarga. Juga tata nilai keluarga. Pagi ini saya memperkenalkan ya karena ini baru pertama kali Kak Amir ya bicara spesifik tentang gerakan Kak Amir. Pak Dokter Amir ini punya gerakan namanya neuro parenting. Yang parenting berbasis cara kerja otak gitu ya. Kira-kira Pak Amir ya. Kita akan mendengarkan hari ini. Dan kabar gembiranya Dokter Amir sudah bersedia bersama kita satu bulan sekali minimum ya di dalam kultur parenting bagi untuk berbagi tentang neuro parenting. Dan nanti saya juga akan membagikan kegerakan beliau karena beliau punya kuliah satu kali ya di hari Sabtu ya Pak Amir ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Oh hari Minggu. Itu Pak hari Minggu saya itu sudah saya nazarkan untuk Tuhan. Jadi repot ya. Hari Minggu siang ya. Jadi sekarang diubah di hari Minggu siang. Saya akan bagikan teman-teman yang mau ikut silahkan mengontak staff Dokter Amir. Silahkan Dokter Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua sahabat keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sehat, semuanya sukses, banyak berkah insya Allah ya. Pastikan ayah bunda dan semuanya semangat gitu ya. Semangat ya. Karena khususnya adalah ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya dalam memproses dirinya, menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak ya. Dengan rasa bahagia, dengan rasa senyum, dengan rasa ceria yang menjadikan anak-anak kita cerdas, berakhlak mulia, memiliki karakter unggul, memiliki kapasitas yang luar biasa sehingga menjadi pribadi-pribadi hebat Indonesia, menjadi pribadi-pribadi unggul Indonesia. Kita akan melanjutkan tentang tema-tema neuroparenting ya. Ini sudah kedua kalinya teman-teman-teman bisa melihat ya. Video yang biasanya teman-teman kultur parenting sharingkan, kan saya copy lagi di sekolah neuroparenting ya, di Facebook ya. Kita punya sekolah neuroparenting di Facebook group ya, anggotanya 8 ribuan. Cuma ya itu kayaknya literasinya ini teman-teman perlu kita bangun semangat bersama ya gitu ya. 8 ribuan, tapi yang kadang-kadang mencolek ya lumayan lah. Kalau 20-30 lumayan lah. Wah berapa persen gitu lah. Iya memang ayo kita smart lagi ya. Bahwa teman-teman saya beritahu ini serius ini, sudah bukan zamannya lagi mengatakan bahwa parenting itu ilmu abstrak. Sudah tidak zamannya lagi parenting itu, yes pokoknya kita ngikut gitu ya dari orang tua dulu gitu ya. Bukan zamannya lagi ya. Salah satu pijakan ilmiah yang teman-teman bisa gunakan, bisa akses, bisa pelajari, bisa praktekan, adalah satu ilmu yang namanya neuroparenting. Neuroparenting sekali lagi, neuroparenting ini saya sudah sharekan sejak tahun 2008, yang dulu namanya Neuroscience for Parenting. Mulai Agustus 2008 itu kita ubah menjadi neuroparenting. yang kajiannya spesial. Kajian spesial. Apa itu? Kajiannya, kajian fisiologi pengasuhan. Jadi di dalam neuroparenting itu Anda akan mendapatkan akses kecil sekali ketika membahas tentang patologi pengasuhan. Seperti audizm, ADHD, obsesion konversi disorder, dan seterusnya. Itu relatif kecil itu. Karena sejawat saya, teman-teman dokter spesialis anak tubuh kembang, banyak membahas itu. Teman-teman psikiatri juga bahas, banyak bahas itu. Namun demikian, ada irisan-irisan yang saya tampilkan, saya kuatkan, bila irisannya itu berhubungan dengan patologi. Seperti misalnya, kecanduan gadget, saya akan masuk ke situ. Kecanduan gadget, dan seterusnya. Kenapa yang itu kok saya masukkan? Karena, teman-teman, saya tidak mohon izin ini semuanya. Kadang-kadang kalau tersinggung dengan bisnisnya, jenengan apa-apa, ya mohon maaf. Karena memang ini penting sekali. Karena apa? Tentang kecanduan, teman-teman. Bahwa parenting, pengasuhan, semua proses pengasuhan tidak lepas daripada tujuan membangun kecerdasan anak kita. Setuju? Setuju kan? Tahu ya. Pengasuhan, pendidikan, pasti arahnya tidak lepas dari membangun kecerdasan anak-anak kita. Namun, teman-teman, catat ini. Namun, kecerdasan yang kita bangun susah payah itu pada anak kita itu, kita pick up, kita support, dan seterusnya untuk baru kecerdasan, itu bisa dirusak. Bisa dihancurkan. Bisa dirusak. Atau minimal bisa dihambat kemampuan kecerdasan dengan apa yang namanya kecanduan. Dengan apa yang namanya kecanduan. Maka dari dulu saya sering sampaikan bahwa hati-hati melumpuhkan negeri Indonesia ini hati-hati. Saya bukan apa, karena menyampaikan ini untuk negeri kita tercinta. Untuk menghancurkan Indonesia itu enggak perlu perang. Serius ini. Enggak perlu pakai sabu-sabu. Enggak perlu pakai sabu-sabu. Anda drop di Indonesia ini dengan berkontainer-kontainer handphone dengan harga murah. Plus dengan kondisi kebijakan media sosial yang seperti sekarang ini hampir bisa dibastikan Indonesia lumpuh. Anda catat ngomongan saya ini. Jangan dianggap saya provokator. Jangan. Ini bekal show. Benteng. Benteng yang namanya home itu. Home and school tentunya. Home itu. Itu benteng terakhir yang teman-teman harus tongkrong. ini serius. Karena gejalanya nampak ke situ. Gejalanya nampak ke situ. Salah satunya kecanduan gadget ini. Ini teman-teman psikiater. Teman-teman psikiater tubuh kemampuan saya yang ada di Bogor ini selalu ngomong, Jokter Amir, bantu. Iya, apa-apa? Aku bantu. Sebisa mungkin. Kecanduan ini bahaya banget. Paling kuris. Bayangkan kalau kecanduan ini arahnya ke remaja, itu sudah dilaporkan ada kehancuran apa namanya, yang namanya hipokampus. Bukan kehancuran, pengecilan hipokampus. Anda bayangkan kalau otak memori ini mengalami pengecilan, kapasitasnya akhirnya jadi kecil juga. Dan pada ginderanya tidak bisa diajak untuk lebih serius juga tidak bisa. Kalau sudah telah mengalami pengecilan. Ditambah lagi dengan adanya akses motivasi di otak kita itu yang dirusak. Namanya nukleus akumen dan neurotransmitternya yang namanya dopamine. Kalau dirusak dengan kecanduan kan dia jadi salah satunya dengan menggunakan GCN yang tidak terkontor dengan baik itu kan eksitasi activity yang ada di dalam di dalam basal ganglia itu. Nah ini sekilas ini efek daripada teman-teman kalau belajar neuroparenting teman-teman akan tahu. Saya bisa mengetahuan. So, bagaimana cara mengelolanya itu akan tahu. Yang begini-begini bagian dari materi-materi neuroparenting. Jadi neuroparenting itu teman-teman Anda ingin cari pengasuhan yang fisiologis. Pengasuhan seperti apa sih yang harus aku lakukan Anda belajar neuroparenting. Saya ulangi. Neuroparenting itu model pengasuhan berbasis kinerja otak yang fisiologis. Yang maksudnya fisiologis itu yang normal. Otak anak Anda normal. Kalau nggak normal dengan kebutuhan khusus saya singgirkan. Esensi itu nggak masuk di neuroparenting. Ada ranahnya. Dan kalau teman-teman ingin rujukan sudah jelas teman-teman masuk di dokter anak spesial, sub-spesial tumbuh kembang Anda bisa masuk kepada psikiatri subspesialis. Kalau psikiatri Anda bisa langsung ngambil cari psikiatri anak masuk di situ. Itu sudah perlu harus intervensi profesional. Neuroparenting mengajarkan kita bisa melakukan intervensi tapi fisiologis. bisa mengobati cemas itu diri kita sendiri bisa mengobati. Kenapa? Karena komponen otak kita ada itu. Cuma kita aja yang nggak ngerti kemudian kita nggak mengaktifasikannya. Termasuk anak-anak. Oke teman-teman itu setelah umum tentang neuroparenting. saya akan tampilkan sekali lagi teman-teman jangan resah dan gelisah belajar parenting karena neuroparenting ini pijakannya ilmiah. Pijakan ilmiah. Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahkan mantan dekan dulu ya dekan psikologi UGM itu Bu Supra itu sering saya jadikan tandem untuk diskusi dan sebagainya. Saya sudah sampaikan teori neuroparenting itu ke UNG yang di prodinya paut. Semua prodinya paut itu di Indonesia itu universitas yang ada prodinya paut itu sudah hampir memang belum semua ya tapi yang besar UNG terus kemudian apa namanya YIN WN Jimenadu YIN di Jawa Timor ini di Tulungagung itu semuanya sudah yang bagian prodi itu sudah mengakses neuroparenting dan kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak klop Anda bisa tanya langsung ke saya 0 8 1 2 3 1 4 2 2 4 4 itu nomor saya langsung saja tidak apa-apa cuma kalau ingin konsultasi ada ada kelas konsultasinya langsung ke admin saya oke teman-teman yang berbahagia terima kasih suluh suluh parenting memberikan fasilitas ini selain selain itu tiap senen tiap senen juga tapi siang tiap senen siang di sekolah neuroparenting juga live IG kalau ini kan pakai Zoom live IG IG-nya dokter Amir Sudi teman-teman kajian siang hari ini bersama dengan psikolog psikolog Surabaya Mbak Yirawadi dia sekolah anak kita akan kaji tentang kesalah bahasa saya penyalahgunaan pengasuhan pengasuhan yang salah sebenarnya saya memberikan insightnya dari sisi neuroparenting atau neuroscience secara umum kajian siang pagi hari ini saya berikan satu tema tentang pengasuhan anak sebetulnya tentang neuroparenting temanya tumbuh kembang anak secara bertahap dan runut jadi ini yang harus dipahami oleh para orang tua pahami disini kalau ingin paham sekali atau ingin jadi profesional Anda harus masuk di kelas neuroparenting praktisional kali ini kelas itu dibuka nanti dibuka mulai bulan Juli jadi tiap dibukanya itu yang saya sudah doktor itu 6 kali pertemuan plus studi kasus sampai 6 bulan jadi dari situ nanti teman-teman proses pembelajarannya 32 jam kita ambil yang pertama adalah 18 jam nanti yang kedua adalah 18 jam kalau di online-nya kita ambil 36 jam yang mau ikut itu ada diskon luar biasa tapi kontak lovely soalnya aku butuh kontak lovely dan itu diskonnya luar biasa itu yang untuk Mei jadi masih ada 2 hari serius itu teman-teman kalau merasa nggak cocok diskusi dan ternyata nggak cocok tak balikin uangnya serius apa namanya jadi neuroparenting itu teman-teman sudah dipraktikin oleh teman-teman terutama di homeschooling homeschooling jadi homeschooling itu hebat menurut saya orang tuanya hebat sekali berani betul-betul dan dengan kehadiran neuroparenting ini akan memberikan nilai tambah dan keyakinan Anda dan keyakinan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa offline offline mungkin biayanya memang agak mahal karena saya akan mencoba saya ajak teman-teman di laboratorium neuroanatomi di UPN di Jakarta saya sudah sudah ngomong berapa sewanya per jam atau per hari atau gimana jadi laboratorium itu nanti teman-teman bisa datang sana minimal teman-teman bisa megang kepala Anda megang amigjala Anda megang hipokampus Anda megang prefrontal kalau perlu Anda selentik-selentik jangan nanti rusak kepalanya jadi Anda bisa jadi sensasinya ada mudah-mudahan ini bisa terwujud oke ya teman-teman secara umum memang neuroparenting secara umum oh ya ini jangan lewatkan jangan lewatkan IG-nya dokter Amir dan IG-nya neuroparenting school ramikan facebook group sekolah neuroparenting padahal saya sudah sekolah sekolah neuroparenting atau dokter Amir Zudini yang nongkrongin saya sendiri so teman-teman bisa nanya bisa nanya asik nanya nggak nanya nggak bayar ada ada yang lain agar sudah seperti konsultasi so monggo aja nggak masalah kan gitu ya teman-teman ya oke neuroparenting itu berasal dari dua kata ya teman-teman ya neuro sama parenting neuro itu neuron parenting itu pengasuhan neuron itu sel-sel saraf di otak kita yang membangun otak kita yang referensi terbanyak melaporkan kurang lebih 100 miliar otak kita membangun otak kita itu neuron parenting itu pengasuhan apa bridgingnya antara neuro sama parenting sel-sel saraf sama pengasuhan ternyata ternyata proses pengasuhan termasuk proses pendidikan itu terjadinya di tingkat neural di tingkat neuron kita akan banyak belajar bagaimana sifat-sifat neuron bagaimana kita akan belajar sifat-sifat area-area otak yang Anda akan bisa menjadikan referensi untuk mendesain pengasuhan di dalam pengasuhan itu ada formulir pengasuhan formulir simple saja yang penting bisa mengedukasi putra-putri Anda ketika putri-putri Anda misalnya satu tahun pertama kira-kira kira-kira apa namanya materi-materi pengasuhan apa yang spesial yang harus ada yang harus ada yang lain-lainnya bisa variatif yang harus ada karena ternyata dilaporkan banyak sekali pengasuhan pengasuhan yang toksik sering teman-teman mendengar seminar-seminar pengasuhan yang toksik pengasuhan yang toksik itu gimana pengasuhan yang rusak neuron pengasuhan toksik cuma untuk bisa menjelaskan neuron Anda harus menggunakan ilmu neuroparenting modelnya seperti ini dari sini kita akan turunkan di framework jadi teman-teman kalau belajar neuroparenting itu harus ada framenya harus ada framework karena apa karena pengasuhan itu kan proses pengasuhan itu kan proses enggak boleh mengasuh coba-coba enggak boleh Anda harus paham benar kalau faham benar artinya Anda harus tahu proses kalau tahu proses dan ternyata bahwa sangat mustahil sekali sangat mustahil sekali proses pengasuhan dan pendidikan anak itu tidak menggunakan otak mustahil di mustahil ini enak sekali teman-teman ada berapa yang para alumni neuroparenting praktisioner yang sudah khatam seperti Mbak Vivi itu sudah khatam nanti satu kali ngundang Mbak Vivi suruh ngomong Bunda Lovely Mbak Vivi itu pengusaha dia pengusaha pendidikan pautnya pautnya ada TK SD SMP kalau sekarang Pak Amir tahu kalau saya pelaku homeschooling saya sekolah rumah dan pendidikan alternatif dua dua ini modelnya jadi neuroparenting itu model model minimal seperti Anda kalau belayar di lautan kalau dulu tidak ada kompas dan seterusnya ada bintang di langit ke arah mana Anda akan berjalan biar tidak buta tak nah kali ini kita akan sekilas ini di chapter pertama kemarin saya sudah sampaikan bahwa tujuan utama mengasuh anak itu menjadikan anak itu menjadi seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin itu apa seorang anak itu memiliki keterampilan memimpin kemudian dia memiliki karakter yang sangat kuat sekali karakter yang sangat kuat sekali ini nampak sekali modelnya itu seperti bunga di dalam pot ada kunjuk bunganya yang akan mekar mendidik anak akan mekar terus kemudian ada dua daunnya potnya itu sumbernya disitu ada tanah dan seluruhnya disitu ada neurosains yang saya katakan tadi bahwa asiknya otak kita itu tidak jenggelek langsung lahir tidak jenggelek langsung lahir dia berkembang tahap demi tahap dan bukan hanya sekedar tahap demi tahap tahapannya itu runut runut rapi sekali rapi sekali jadi karena tahapan otak itu runut dan pengasuhan dan pendidikan itu sangat mustahil tidak melibatkan otak so anda ikuti ini irama irama otak berkembang nanti kan asik nanti kan asik jadi asiknya karena kita ya tadi kita punya bintang bintang yang yang mengarahkan gitu ya nah otak kita itu tahap demi tahap cara berkembang dan harus runut maka kalau mengasuh anak mendidik anak harus tahap demi tahap dan harus runut jangan melawan gitu ya ini risetnya secara ilmiah sudah banyak sekali sebenarnya teman-teman sudah banyak sekali apalagi dengan teknologi sekarang di abad 21 ini teknologi pencitraan otak itu sangat majunya pesat pol ada orang ngawi bilang gitu pesat pol sehingga kita bisa tahu meskipun demikian riset-riset tentang anak ini memang masih sangat terbatas karena siapa yang mau anaknya misalnya bu misalnya gini bu bunda coba marahi terus anak bunda mulai dari usia 2 tahun sampai sampai 7 tahun kita akan lihat perkembangan otaknya seperti apa itu kan gak mungkin selain menyalahi etika riset ya gitu gak mungkin yang karena gak mungkin maka Lisa Elliot itu pas dia mengandung gitu dia harus periksa sendiri itu kandungannya salah satu referensi anak yang cukup membantu kita ya si Lisa Elliot sampai dia mengatakan kalau dipentak ya sambungan neuronnya itu kurang kuat dan seterusnya sehingga terjadi meretel terjadi lisis terjadi kempes di body di body cell-nya all apa neuron nah itu itu laporan-laporan salah satu yang melaporkan ada si si Lisa Elliot ya gitu ya kalau konsep-konsep Elliot itu ada ada kalau di sejarah bedah bedah saraf gitu ya banyak sekali dari dari ada satu pasien yang namanya Elliot yang kita ambil yang kita ambil hipokampusnya dua-dua ternyata dia juga bisa masih bisa ingat aktivitas apa yang dilakukan so dari mana ini kau bisa ingat ternyata ada peran basal ganglia di dalam situ maka teman-teman harus belajar betul-betul gitu ya kalau kita ngomong tentang mbak tak beri keyakinan kenapa orang tua itu harus belajar otak ini ini saya sampaikan karena awalnya ini diprotes oleh kolega saya dokter Amir masyarakat umum jangan diajari otak nanti jadi jadi kelenik nanti ya saya bilang saya mengajari saya mengajari masyarakat umum ya sudah soan dulu sama guru-guru besar dan juga uang sudah soan sama Profesor Suartola Taat Putra yang sekarang masih sukeng Alhamdulillah yang sering membimbing terus ya gitu ya Profesor Hasan Mahfud yang pernah menjabat sebagai apa namanya ketua perdusi Indonesia sekarang-sekarang sudah sudah almarhum mudah-mudahan insya Allah amal jariahnya Betiu ya termasuk amal jariah yang membimbing saya terus gini ini amal jariahnya Profesor Hasan Mahfud ini mudah-mudahan insya Allah beliau juga dapat pahala di pagi hari ya gitu ya nah kembali tentang tentang apa namanya otak kita ya bahwa otak kita itu memberikan informasi pengasuhan yang sangat luar biasa karena mengasuhnya itu tahap di tahap dan runung ya nah teman-teman tak beritahu ya kenapa orang tua itu kenapa kenapa neuroscience atau ilmu otak yang saya ajarkan kepada orang tua itu boleh ya karena apa karena kontennya ya yang saya ajarkan memang untuk menjadi orang tua bukan untuk menjadi dokter ya teman-teman belajar neuro parenting targetnya untuk menjadi orang tua yang yang cakep pengasuh anak teman-teman guru belajar neuro neuro teaching ya ya targetnya untuk menjadi guru bukan untuk jadi dokter gitu ya misalnya salah satu salah satu item aja dia tak beritahu yang namanya basal ganglia basal ganglia itu salah satu fungsi utamanya adalah apa namanya membangun membangun gerakan-gerakan menghaluskan gerakan-gerakan ke basal ganglia dengan satu neurotransmitternya yang terkenal yang namanya dopamin karena ada dopamin di basal ganglia di aktivitas komplek basal ganglia itu maka komplek basal ganglia itu juga memiliki peran untuk membangun motivasi karena ada peran peran dopamin maka di basal ganglia itu ada teman-teman akan mengenali yang namanya reward system reward system ada 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 sistem yang berhubungan dengan pahala dengan reward ini berhubungan dengan pembangunan pembangunan kebiasaan dan seterusnya nah maka ini yang membedakan bila seorang dokter belajar belajar basal ganglia dia dia belajarnya urusan dengan urusan dengan gerak yang tidak beraturan ya seperti pada penyakit Parkinson misalnya gitu ya mereka Parkinson jadi kalau dokter belajar basal ganglia pasti akan arah ke klinik gitu ya pasti akan kecuali teman-teman teman-teman neurolog yang sudah mengambil subspecialist ya mengambil dokter dan sebagainya ya itu pasti sudah masuk ke ranah yang lainnya bukan hanya sekedar klinik jadi kalau dokter belajar basal ganglia pasti tidak lepas dari penyakit Parkinson kalau guru belajar basal ganglia sama-sama basal ganglia kalau guru belajar basal ganglia dia belajar bagaimana sih muridku itu bisa belajar enjoy tidak bosan belajarnya bisa selalu menemukan hal yang menarik dalam belajarnya sedemikian rupa sehingga dia ngelituk orang ngapi bilang ngelituk belajarnya itu asik belajarnya karena dia sudah menemukan sesuatu yang menarik sesuatu yang dinikmati ada pleasure di dalamnya itu orang guru harus belajar dengan basal ganglia sekarang orang tua orang tua kok belajar basal ganglia bagaimana bagaimana cara membangun dan teman-teman kalau dipindikan selalu bilang PR kita masa depan itu pertama membangun karakter yang kedua kapasitas yang ketiga literasi dan selesai kok belajar karakter bagaimana membangun kebiasaan karakter itu dibangun oleh kebiasaan kebiasaan dibangun oleh perilaku yang dinikmati yang terus-menerus dilakukan secara intens akhirnya menjadi sebuah karakter Anda ingin membangun anak Anda berkarakter baik pelajar itu bagaimana basal ganglia bekerja ini Mbak Vivi yang asik ini sama dengan recalling Buda Vivi Buda Vivi itu sikolog dari 2 UI penguasa 4 orang tuanya dan beliau sekarang bisnis bagian dari melayani Indonesia bagian dari melayani Indonesia membuat pendidikan saya sendiri punya cita-cita kalau teman-teman ingin membiayai sekarang saya membuka program apa namanya taman taman anak taman anak kita sedengar bagaimana membuat anak-anak Indonesia itu ceria saya ingin membuat taman anak ada berapa lembaga kemanusiaan yang sudah merespon tapi butuh bukti dulu nanti salah satu buktinya saya akan buat di kampung saya di kampung Ngawi saya akan buat konsepnya sudah ada kembali lagi ini salah satu kenapa kita belajar tentang tentang otak orang tua sekali lagi orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter untuk jadi orang tua guru belajar otak bukan untuk jadi dokter untuk jadi guru teman-teman percaya guru-guru Anda kalau Anda punya guru-guru Anda itu nanti sudah tahu tentang tentang otak nanti kan SPP-nya Anda Anda kan naik kadang-kadang kita spend SPP katakan kalau pendidikannya berkualitas dan ini saya buktikan pada ketika guru bisa menjelaskan kenapa kenapa sekolah Anda kok 70% di luar gedung 30% di dalam gedung dia menjelaskan tentang bagaimana neuron ini bekerja bagaimana neuron anak itu bekerja sehingga orang tua yang awalnya ngomong di belajar kok di luar gedung anak-anak ceteh kb ketika dijelaskan waduh gitu ya iya gitu ya nah ini ini perlu kita sampaikan agar agar basicnya apaan basicnya pendidikan ini ini jalan oke teman-teman ya nah otak itu seperti ini otak itu ada belahan kanan belahan kiri kalau belahan dibangun oleh meliara neuron ya gitu ya ada neuron aktif ada neuron yang tidak aktif ini ya neuron yang aktif kurang lebih 100 miliar gitu ya yang tidak aktif yang namanya neurobia jumlahnya kurang lebih 900 miliar total jenderal satu ya hampir satu triliun gitu ya gitu istilahnya pokoknya banyak banget lah angkanya pasti sih sangat variatif tergantung dari metodologi risetnya dan kepiaweannya perisep gitu ya apa namanya dunia orang itu kalau kita ambil salah satu belahnya munculnya seperti gambar nomor tiga ini seperti ini ini memiliki fungsi yang khas banget ya saya selalu menjelaskan dari dua ini bahwa otak itu Anda memahami otak itu seperti Anda berpakaian berpakaian pasti ada daleman dan pasti ada luaran ya kan otak juga gitu ada daleman ada luaran daleman disebut sub-cortical region luaran disebut cortical region ini memiliki memiliki fungsi masing-masing yang sub-cortical itu gerak sama emosi cortical itu pikiran nah ini teman-teman paham bagaimana cara kerjanya gitu ya nah teman-teman dia bekerja tahap demi tahap dia bekerja dia tumbuh dan berkembang tahap demi tahap ya dan runut lihat so karena karena pengasuhan dan pendidikan itu pasti melibatkan otak maka teman-teman harus mengikuti ini cara kerja otak ya ini kalau saya sih memasukkan diwajib lain udah wajib lain lagi wajib kuduk lah kok ya ikut harus ikutin tahapan-tahapan dan harus runut teman-teman harus runut gak boleh gak boleh apa namanya apa dari satu lima kemudian dua harus runut ini nanti baru apa namanya aplikasinya baru zigzag boleh harus runut runutnya itu teman-teman tak beritahu ya runutnya itu ya runutnya itu harus dimulai dari yang basic dulu yang dasar dulu baru yang rumit dari yang dasar dulu baru yang rumit emangnya kalau rumit dulu gak bisa tapi karena dasarnya gak kuat maka jadi keropos laksana bangunan gitu ya hotel yang sangat megah sekali gitu ya hotel yang sangat megah gedung maksudnya gedung yang sangat megah sekali tapi fondasinya keropos bagaimana Anda menilai gitu ya nah anak Anda bisa Anda konsentrasi banyak nanti spend your money spend your potensi dengan dengan apa namanya lebih fokus pada saat yang 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 sulit seperti anak-anak belajar calistong itu kan itu sulit itu bagi anak tapi bisa anak-anak bisa pinter secara kognitif cuma kalau apa namanya tadi fondasinya kalau yang dasarnya Anda belum berikan dia keropos ini yang dikeluhkan oleh dunia bahwa anak-anak anak-anak remaja dunia itu self-controlnya buruk sekali pinter tapi kalau self-controlnya buruk gimana efeknya komunikasinya jadi buruk efeknya problem solving jadi buruk serius teman-teman kita belajar tentang otak begini kemarin kemarin hari Minggu siang kita belajar tentang story telling bagaimana implementasinya bagaimana bagaimana Anda merekayasa otak putra-putri Anda dengan story telling biuh seru banget seru banget ini ya saya merasa kajiannya seru cuma kemarin ada error di zoom ya error di zoom saya sudah berlangganan zoom cuma nggak tahu error akhirnya jadi putus-putus gitu ya seolah-olah sudah tertangan jadi saya ulangi proses pengasuhan itu harus dasar dulu baru rumit jangan yang rumit dulu baru Anda balik ke dasar paham ya teman-teman jangan yang rumit dulu baru yang ke dasar kalau kita ambil yang apa namanya subkortikal yang merah ini subkortikal ya kita ambil kelebih detail lagi kita saya mulai pelah-pelah jadi jadi empat bagian sesuai dengan perkembangannya nanti arahnya akan jadi sembilan bagian ya empat bagian dulu ya kalau Bunda Vivi dia sudah belajar sembilan bagian ya gitu ya ada lagi dokter dokter putri ya nggak mudah-mudahan tadi saya lihat yang dari Palembang dia belajar dia belajar Montessori pas belajar Montessori dia merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya dia temukan sesuatu yang kurang itu di Joroparantik ya gitu so warnanya Paul dan anaknya luar biasa perkembangannya ya ketika beliau punya putri yang kedua itu lahir lahir belum cukup bulan gitu ya maka saya bilang kawal Bunda tahap demi tahap kawal tahap demi tahap wah sekarang perkembangannya luar biasa anaknya cerdas dan terus oke ya teman-teman ya nah ini Anda perhatikan kalau kita ambil lebih detail teman-teman akan lebih fokus bagaimana brainstemnya ada stimulasi dengan baik bagaimana otak ini bagian mesencephalon sebetulnya bagian Anda mengatakan otak tengah dan selesinya itu ya kita juga kewabungkan semua disitu ada talamus ada subtalamus ada epitalamus semuanya kita masukkan dalam di encephalon misalnya masukkan limbik ya disini ya yang terpisah dengan sistem sistem striatum ya sistem basal ganglia kita pisahkan kita empat terus empat bagian yang terakhir adalah portikal ini kita pro-retelling ya pro-retelling teman-teman yang kemarin ikut kuliah online tentang game and child's brain itu mendapatkan ini ini tahapan berkembangnya tahap demi tahap yang pertama kali yang harus Anda prototin adalah perkembangan yang ada di dalam sub-ortical yang ada di dalam perkembangan sub-ortical lihat ini sub-ortical oke yang ada di sub-ortical ini 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 betul-betul teman-teman teman-teman kawal betul-betul mulai dari brainstein di encephalon sistem limbik basal ganglia sistem basal ganglia komplek dan seterusnya itu bagian dari onderdale komponen-komponen bagian dalam sub-ortical yang sudah berkembang lebih dulu dibandingkan yang bagian kortika nah kita mengasuhnya yang berkembang lebih dulu jangan yang yang berkembang belakangnya Anda apa namanya pengasuhan yang seperti ini John Gottman melakukan satu riset yang sangat bagus sekali gitu ya didapatkan ternyata anak-anak yang secara 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 tumbuh kembang otak sub-ortical ini berkembangan sangat bagus ya ternyata membackup kualitas ego-nya apa emotional intelligence-nya jadi kecerdasannya kecerdasan intelektualnya kecerdasan kognitifnya semakin baik ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan anak yang cerdas terus anak cerdas kognitif kecerdasan sub-orticalnya kecerdasan emosinya itu rendah gitu ya sama kelamaan kecerdasannya bisa bisa berkurang 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 nah ini pesan di pagi hari ini di pagi hari ini bahwa teman-teman bahwa proses pengasuhan itu adalah yang pertama melibatkan otak anak terus mulailah mengasuh dari kebutuhan dasar dulu kebutuhan dasar kebutuhan gerak batang otak kebutuhan keseimbangan motorik halus motorik kasar sensorik integrasi Anda lihat otak sensorik perangkat-perangkat sensorik perangkat-perangkat motorik Anda pelajari sekali lagi bukan untuk menjadi dokter untuk jadi buru untuk menjadi orang tua ini yang basic otak emosinya Anda pelajari karena itu sudah berkembang kalau kita kelompokkan kecerdasan anak kecerdasan manusia itu kalau di dalam neuroscience itu kita kelompokkan jadi lima yang pertama yang pertama adalah kecerdasan apa namanya kecerdasan gerak kemudian kecerdasan emosi jadi empat bukan jadi lima kecerdasan gerak kecerdasan emosi betul-betul kecerdasan gerak kecerdasan emosi kecerdasan kognisi kecerdasan sosial kecerdasan spiritual dari lima itu fondasinya ada dua fondasinya ada dua kecerdasan gerak dan kecerdasan emosi berkembangnya Tuhan memberikan memberikan apa namanya stok spesial untuk berkembangnya dua fondasi ini selama 12 tahun spesial mengapa dikatakan spesial karena metabolismenya otak spesial tumbuh kembangnya sel-sel otak spesial sehingga betul-betul 12 tahun itu spesial dan tidak pernah akan terulang lagi selama hidup manusia hanya 12 tahun maka para ahli pengasuhan para ahli pengasuhan yang sudah belajar ini dia mengatakan bahwa jadi mengasuh anak itu cuma 12 tahun tuk delaynya 13 tahun 14 tahun delaynya lewat itu sudah anda sudah tidak bisa mengasuh ada cara lain ini maka kalau teman-teman kalau teman-teman apa namanya kalau teman-teman belajar apa namanya belajar tentang otak ini teman-teman akan jadi paham jadi paham bagaimana ini ada pertanyaan sedikit saya singgung ya benda ini ya saya pernah melihat orang tua mengajarkan anak dengan belajar dengan marah-marah karena anak tidak fokus namun lama-kelamaan anak itu bisa membaca terkadang saya berpikir bukankah mengajar dengan marah-marah itu iya itu yang saya katakan membaca itu itu urusan urusan kritis urusan berpikir kritis urusan aktivitas sulit yang anak-anak usian 6 6, 7, 8 tahun itu sudah sudah bisa membaca sudah sedikit-dikit paham kalau dipaksai memang bisa cuma jangan anda ramehkan itu marah-marah anak tersebut akan pinter anda akan ngomong gini dok anakku itu pinter tapi kok apa ya ngabek kan ya kalau nulis sih bisa tapi begitu ngabek dia sudah gak mau nulis kenapa anak gak mau nulis tersinggung bu gurunya jahat nah udah selesai udah anda gak bisa melakukan apa-apa jadi teman-teman lihat kuliah online saya tentang bedanya mengasuh menjadi anak penurut dan mengasuh menjadi anak taat mengasuh menjadi anak penurut mengasuh menjadi anak taat mengasuh menjadi anak penurut itu anda sikat aja subkortikalnya sikat subkortikal itu otak binatang yang ada pada manusia adanya menyebutkan maka anda kalau membuat kerbau anda minta maaf kerbau anda menurut anda menuruti kemauan anda anda sikat aja subkortikalnya karena subkortikalnya sangat dominan sekali di hewan tepiknya juga anak 6 lototik ada kite ada cambuk mesti menurut tapi dia belum tapi dia tidak taat anda lihat 12 tahun anak anda menurut kalau anda mengasuh seperti ini anda siap-siap 15 tahun anak anda akan menjadi pembangkang kelas kakak jadi jangan heran anak-anak orang tua yang punya remaja remaja aku anak ini dulu bagus dok penurut baik tapi pas remaja kok wos gak wos gak apakah gak dengar lagi nasihatku dan selesai anda telusuri pasti pengasuhannya begitu terus saya mengatakan pasti karena dalam selama ini dalam sehap pendampingan itu zero gak ada yang mengasuh dengan kebahagiaan dengan ceria terus anaknya pasti kalau remaja dia menjadi dia menjadi pribadi-pribadi bahasa menadunya pemelawan pemelawang orang menadu gak ada selius ini satu yang pertama adalah melebatkan otak so anda mulai belajar otak belajar otak gampang ya gampang banget tanya sama ibu Vivi teman-teman gampang sekali loh belajarnya bukan untuk jadi dokter kalau jadi dokter wibetnya Paul ribetnya Paul saya ujian dopamin aja susah banget tapi dengan susahnya maka saya bisa menjelajah perpustakaan dopamin seluruh dunia akhirnya menjelajah jadi hikmahnya ada jadi mengasuh mendidik anak mulai dari fondasinya dulu fondasinya apa sih gerakannya diberesin emosinya diberesin nanti kan koknesi itu kan ujuk-ujuk jadi teman-teman jadi ternyata Tuhan mendesain Allah mendesain bahwa kalau kamu kebutuhan otak geraknya beres otak emosi beres koknesi itu beres sendiri banyak itu TKK yang bagus cara mendidiknya tiba-tiba orang tuanya ngomong duduk anakku itu kok tiba-tiba bisa baca sendiri bisa hitung sendiri padahal belum pernah diajar itu nanti belajarnya selanjutnya bagaimana proses itu terjadi memang secara pijakan ilmiahnya ada teman-teman jangan heran bahwa cara mencerdaskan kognesi anak Anda itu dengan gerak bingung kan saya ulangi cara mencerdaskan cara menstimulasi kecerdasan kognitif anak Anda itu dengan cara apa namanya dengan cara memberikan rangsangan aktivitas gerak itu ilmu itu sekarang jadi jadi buruan para doktor-doktor neurolog gitu ya itu jadi kajian-kajian keren banget karena ada pijakan ilmiahnya yang kedua ini sudah jam berapa maaf ya 2 menit lagi yang kedua pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan tubuh kembang otak anak nggak boleh nggak boleh menyimpang dari ini dan harus runut runut oke ya saya pernah melihat oh sudah ya tadi ya oke apakah cara mengasuh orang tua dengan anak yakni dengan berkebutuhan khusus dan anak tanpa hambatan spesifik normal adakah perbedaan ada 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 sekali ya ada ya termasuk misalnya ya kalau yang berkebutuhan khusus itu untuk membangun fokus itu ada teknik-teknik ya ada teknik-tekniknya ya itu aja ya itu aja sudah sudah berbeda banget ya pada itu kalau yang berkebutuhan khusus saya langsung serahkan yang berkebutuhan khusus ya saya sih paham ini ya tapi saya langsung serahkan berkebutuhan khusus biar lebih lebih spesial ini neuro parenting kita mengasuh memang arahnya adalah bagaimana Anda mengasuh yang selayaknya yang selayaknya Anda lakukan gitu ya ada yang mengatakan mengasuh sesuai dengan fitrah manusia ya fitrahnya manusia itu diriset oleh Profesor Donal Wipaf ya Profesor Donal Donal LD W bisa spasi W spasi Puff Puffnya itu tulisan P Fanta A Fanta ya teman-teman nyari di Google ya gitu dia dia mengeksplorasi luar biasa dan salah satu hasil risetnya itu dia menemukan bahwa golden rule aturan kebaikan itu itu sudah boil in bersama anak itu lahir jadi konsep Tuhan itu anak itu baik maka didesainlah satu satu proses tumbuh kembang yang sangat rapi sekali Anda ikuti itu ya nanti kan asik asik teman-teman anak saya udah besar semua saya udah punya cucu asiknya asiknya memiliki remaja-remaja memiliki anak-anak yang besar-besar itu yang menyenangkan hati itu asik sekali asik sekali Anda bayangin kalau anak-anak Anda yang besar terus kemudian nggak peduli sama Anda sebagai orang tua biuh sakit hati tapi betul memang yang menyenangkan hati itu salah satunya salah satunya apa namanya mengacu pada tumbuh kembang otak ini kita bisa mengawal ke situ yang ketiga yang ketiga yang ketiga bahwa pendidikan pengasuhan dan pendidikan itu anak itu mempengaruhi kecerdasan dan perilaku anak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih saya mau hentikan nggak tega walaupun sudah lewat karena asik banget ya dan buat saya ini ya salah satu contoh orang-orang hebat itu adalah nggak pelit ilmu gitu ya nggak kasih dikit-dikit gitu ya diberikan yang banyak supaya kita juga tapi apabila kalau teman-teman sudah tahu begitu maka Anda tahu ya kelas hari minggunya biasa hari Sabtu ya itu pasti daging banget karena Pak Hamir akan hampir mengeluarkan hampir semua ilmunya ya jadi yang sedang ilmu minggu depan kita bahas talent 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 brain teman-teman akan mengetahui bahwa talent itu diturunkan atau nggak bisa dirubah atau gimana sih atau bisa kita rekayasa harganya satu mangkok bakso enak itu cuma biar biar kita ada gergetnya gitu ada kadang-kadang gratis juga nggak diikuti oke nanti saya akan bagikan nomor handphonenya ya Pak Rusmin saya ada oh mungkin Pak Hamir bisa tuliskan di cat ini ya oh iya jadi oke ya di WA pakai WA ya teman-teman ya karena desainnya WA itu 0821 sama seperti saya jangan telepon ya silahkan Anda WA aja dulu kadang-kadang ini ya dan jangan khawatir ya nanti saya akan ikut pembagikan biasanya juga saya bagikan kalau kelas-kelas Pak Hamir itu saya bagikan saya akan bagikan dan teman-teman boleh mengisi absen ya karena di dalam absen itu ada judul topik yang bisa teman-teman usulkan gitu ya sehingga saya bisa mencari narasumber teman-teman saya yang bersedia berbagi ya ini sudah lebih 10 menit luar biasa ya dokter Amir ya bulan depan kita bertemu lagi dengan dokter Amir di kultur paranting pagi tapi kalau Anda rindu untuk mendapatkan ilmunya lebih banyak lagi jangan cemas saya akan membagikan acara mingguan beliau silahkan langsung menghubungi tapi jangan lewat saya nanti daftarnya ya saya hanya membagikan silahkan teman-teman langsung kontak ke nomor yang Mas siapa namanya Mas Fawo Mas Fawo ya Mas Fawo ya jadi nanti silahkan Anda kontak dengan dengan Mas Fawo nanti Mas Fawo yang akan mendaftarkan ya kalau saya dulu nggak sampai sedetail itu dokter Amir waktu saya mengurus anak-anak ya tapi saya juga menggunakan sedikit ilmu tentang cara kerja otak gitu ya karena bagi saya memang sejak awal bagi saya parenting itu bukan masalah insting bukan bicara pengalaman masa kecil saya bukan juga bertanya kepada ibu dan memang dulu ibu saya marah-marah ngurus anak kok pakai buku gitu ya sejak awal saya percaya ini adalah sebuah keilmuan ya dan makin kesini saya makin percaya ini bukan lagi masanya perti kata dokter Amir saya senang sekali ini bukan lagi masanya Anda memakai insting Anda waktu Anda menjadi seorang orang tua ya waktu Anda mengalukan pengasuhan atau juga menjadi guru tidak lagi waktunya Anda memakai insting insting Anda sudah kuno insting itu urusan waktu kita masih di jaman jaman goa masa kini kita menggunakan logika kita bagaimana otaknya dok? betul sekali bagaimana otak yang mana itu? ya otak seluruhan ya pasti otak seluruhan whole brain jadi cara kerja otak itu memang whole brain menyeluruh maka teman-teman harus latih semua sehingga sehingga berpikir berkeseimbangan itu menjadi target target kita untuk bisa menjadi happy untuk bisa menjadi damai dan seterusnya nah ini berpikir keseimbangan itu harus punya dasar-dasar tadi ya harus punya dasar-dasar pengasuhan tadi pengasuhan mulai dari dari apa namanya basicnya dulu yang dasarnya dulu baru rumit anak kan bahasanya saya pikir kalau bahasa Neuroscience agak sedikit jelimet saya bahasaan pasar aja gitu ya pasal umum masaknya gitu ya kalau kalau belajar Neuroscience di saya itu kan ada otak kopling ada kopling kopling kalau cara kerjanya proses kopling gitu lah aduh aduh saya nanya ke Profesor Hasan Mahfud itu waktu itu saya bilang ya boleh aja yang penting tidak keluar dari pakem gitu kayak wayang hanya memberikan apa penamaan agar mudah dipahami oke teman-teman kita mau berfoto dulu wow luar biasa hari ini ada 37 orang Pak Amir Anda memang magnet berarti ya sahabat kita akan berundang Dr. Amir satu bulan sekali ya saya sudah punya beberapa orang kita punya Neuro Parenting kita punya Neuro Edu Talk saya punya dua orang yang bicara tentang Neuroscience lalu kita punya Kak Irwan bicara tentang Ketangguhan dan Teh Yanti yang selalu konsisten dengan penerapan pada hak anaknya mari kita buka dan kita berikan love-nya dulu jangan lupa mengisi absen dan juga bila Anda merasakan manfaatnya silahkan kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota suluh keluarga dengan dengan 150 ribu per tahun Anda mendapatkan Anda mendapatkan 12 kali pertemuan parenting dan kalau Anda ikut 8 kali Anda mendapatkan sertifikat bulanan dan juga diskon 20% untuk pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan tanggal 26 hari keluarga itu tanggal berapa ya di hari keluarga 26 28 kami akan melakukan kuliah 29 29 ya berarti 29 Juni kami akan menyelenggarakan kuliah terbuka kuliah terbuka itu yang melakukan adalah Teyanti saya dan Cik Meli Anda boleh ikut hanya dengan harganya nanti saya hitung paling banter 150 ribu deh seharian kita berbicara tentang hak anak penerapannya kepada keluarga kemudian penerapannya kepada anak dari usia sampai usia remaja ya kami bertiga ya dari perspektif muslim Teyanti mewakili muslim perspektif kekristenan saya dan Cik Meli dari Buddha ya kita harus mulai menerapkan parenting yang beragam ya memperkenalkan keragaman pada anak sejak dini oke foto dulu Kak Deli silahkan ya satu dua tiga untuk halaman pertama udah bentar ya yang kedua satu dua tiga udah ya ya Pak dokter nanti saya minta tolong dibagikan juga ke lingkungannya ya nanti yang saya bagikan ya dan juga mohon nanti teman-teman ikut membagikan link-link saya ini setiap siap Senin Rabu dan Jumat ya supaya makin banyak orang yang bisa diubahkan ya saya membuka diri pada siapapun yang ingin Kak saya juga punya ilmu parenting Kak saya punya pengalaman silahkan kontak saya di 0811 999 2608 ya nanti kita akan beri ruang di Kultur Parenting Pagi hanya satu prasyaratnya ya bahwa kita berpijak pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak ya hanya itu yang menjadi pijakan dari suluh keluarga prinsipnya berpijak pada prinsip-prinsip perlindungan anak terima kasih banyak Kak Amir selamat datang jadwal lagi ya amin amin dan jangan khawatir ya 6 bulan ke depan saya akan bisa memahami tentang neuro parenting karena saya sudah daftar teman-teman yang mau daftar silahkan kontak saya ya supaya saya dapat privilege atas nama kami berlima kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada pernyataan perkataan yang kurang berkenan kami tidak ingin menghakimi tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin ngulik-ngulik bahkan kami tidak ingin menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya hari selesai kita ada kampanye homeschooling lagi ya mari bertemu dengan kak Santi ya kak dokter boleh muncul ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati terima kasih dokter Amir terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu besok yuk kak Iwi sampai kita masuk berkah hari ini muncul ya besok ya kak Feni ya mendengarkan kisah dari Nafiri Study Center benar sekarang aku oke terima kasih saya pamit ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.